Pemirsa seorang kakek berusia 75 tahun di Kabupaten Batanghari, tinggal sebatang arah di sebuah kubuk tak layak huni di pusat kota Kabupaten, usai ditinggal istrinya kabur. Untuk bertahan hidup, sang kakek hanya mengharap belas kasihan tetangga dan warga untuk memberinya makan. Di sebuah kubuk berukuran 2 x 3 meter inilah, menjadi tempat tinggal sang kakek bernama selabat 75 tahun. Warga yang beralamat di Lorong Bulia RT 29, Kejabatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari. Ia terpaksa menumpang di kubuk rewet milik warga dengan kondisi tidak layak huni ini, karena tidak lagi memiliki sarak saudara, usai ditinggal kabur istrinya. Selama tinggal di kubuk yang beralaskan tadah dan diding papan rusak akibat timakan usia ini, membuat mbah selabat sering jatuh sakit. Tidak ada barang mewah yang dimilikinya, kecuali tempat tidur sederhana dan tumpukan kain kusang, yang menjadi alas tubuh rentahnya saat peristirahat setiap malamnya. Selama bertahun-tahun dan di usia aja yang sejak ini, sang kakek jaris luput dari perhatian pemerintah setempat, dan hanya mengharap belas kasihan warga agar bisa bertahan hidup. Tidak ada barang mewah yang tinggal di sini, iyalah di wilayah inilah lima tahun lah, dulu di RT30 itu, ini bulian kolam lah, mau terus terang baik. Kalau untuk memenuhi kehidupan seharian seperti apa mbah? Untuk makan mbah, apa segala macamnya? Iya dibantu-bantu orang itulah. Ya kalau masalah mencari memang tidak ada duniaan kini tuh. Tidak ada lah, itu yang dimakan itulah, bantuan dari pemerintah itulah. Apa bentuk bantuan yang dikasih? Beras, duit dari PKH itu aduh lah. Itu kapan? Itu tiga bulan sekali atau empat belas sekali itu. Perang dasaran empat belas sekali itu. Ini tanah ini di tanah orang, mbah. Bukan tanah aku sendiri. Kalau tanah aku sendiri mungkin lah, dapat juga lah bantuan rumah. Tapi bu, sudah lama, mungkin ya kalau 10 tahun sudah ada. Dulu pernah pergi ke Manok, ke Jambi itu pulang lagi. Tapi di sini diperhatiin kok sama RTDoc9, RT30 itu dia selalu diberi bantuan. Kami tetangga sebelah juga ya enggak tegang. Lihat begitu kalau kami masa ada apa-apa, kami kasih, kami antarin. Ya kerjaannya enggak ada termasuk, dia nyangkol-nyangkol dikemen orang, nanam-nanam kayak gitulah. Enggak ada keluarga di sini? Enggak ada sendirian. Dulu ada istrinya, tapi istrinya pergi entah kemana gitu. Makan sehari-hari ya ini anaknya sering ngantar, ngantar gitu kan ada lau, ada nasi dikasih. Meski hidup dalam kondisi fakir dan sebuah tenggara, sang kakek tetap merasa bersyukur karena masih ada tetangga dan warga sekitar yang mau berbaik hati padanya. Warga sekitar juga berharap agar pemerintah dapat memberikan tempat tinggal mbah selamat yang layak di sisa usia jaya senca ini. Tim Liputan, Jek TV, melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.